Yang waktu itu, Pak ini bagusnya saya ngambil jurusan apa? Maka Bapak waktu itu sama sekali, Nggak ada bilang kamu harus mengambil jurusan taksir, Jadilah ustaz berdakwah, Nggak pernah Bapak bilang seperti itu. Ya, baca itu, ini sepertinya nggak begini, Tapi di satu sisi, saya mau membantah, Saya juga nggak punya ilmu yang berhubungan dengan taksir, Dengan hadis, maka waktu itu saya berpikir, Bahwa kalau saya ingin membantahnya, Kalau saya ingin menuruskan sesuatu, Tentu saya harus isi juga diri saya dengan ilmu, Sebagaimana yang dikatakan, Bahwa saya faqadu syai' la yu'tihi, katanya. Orang yang nggak memiliki sesuatu, Bagaimana mungkin dia akan memberi? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Imaji people, Akhirnya kita balik lagi di video kita kali ini, Imaji TV selalu mendatangkan narasumber, Atau teman ngobrol, Bakalan ngasih kamu insight, Yang nggak biasa pastinya, Karena kita ingin platform ini, Menjadi platform yang benar-benar bisa memberikan manfaat, Bisa memberikan ilmu, Syukur-syukur bisa memberikan pencerahan, Kepada teman-teman. So, here we go, Ada Mas Ustadz Fayadi, Selamat datang, Terima kasih, Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Imaji TV, Saya tahu untuk datang ke pejeruk itu emang sebuah perjuangan ya, Karena orang tuh kalau dengar pejeruk itu pasti labirin gitu, Sempat nyasar nggak tadi? Sempat, Sempat nyasar. Itu makanya pas tadi pakai maps kan, Pakai maps, Katanya belok kanan, Saya udah belok kanan, Pas udah belok kanan, Kok ini ada kantor advokat, Ini mau bikin podcast atau mau sidang? Iya, iya. Kebetulan, Gini makanya, Kayak gitu kayaknya, Rumah ini, Kedeteknya tuh belakangnya gitu. Oh iya. Kemungkinan seperti itu. Iya. Oke. Iya, jadi, Kita sudah kedatangan, Seorang Ustadz muda, Yang dimiliki oleh, Kota Mataram ya, Yang, Apa ya, Kalau kalian pernah nonton, Podcastnya dia, Sebelumnya di channel lain itu, Buat saya pribadi, Itu bener-bener harus, Banyak orang yang tahu gitu. Harus banyak anak-anak muda yang tahu, Itu dia kenapa, Saya, Dan teman-teman, Harus ada nih, Ustadz muda kita disini gitu. Tapi sebelumnya, Saya pengen dong tahu, Gimana sih, Masa kecilnya. Masa kecil? Iya. Seperti apa masa kecilnya, Apakah seperti anak-anak lain pada umumnya, Terus, Mungkin didikan orang tuanya seperti apa gitu. Bisa jadi inspirasi buat orang tua lain. Iya. Nah, Jadi, Kalau kita membahas tentang masa kecil saya, Itu sebenarnya dipenuhi dengan, Kisah, Dan juga hal-hal yang cukup unik sebenarnya. Masya Allah. Nah, Dulu itu, Saya, Sejak masih kecil itu, Saya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar. Nah, Jadi, Apa namanya, Saya itu, Kalau melihat satu hal yang berbeda, Itu seolah-olah ada dorongan, Ayo coba, Ayo coba. Bahkan dulu, Saking ingin tahunya saya dulu, Kan dulu waktu masih kecil itu, Setiap mau, Apa namanya, Colokin cok, Itu kan dulu, Pas masih kecil, Kan kita, Dilarang dulu, Jangan, Ah, Iya, Itu disetrum, Listrik itu harus jauh dari anak-anak gitu. Nah, Tapi yang waktu itu, Waktu itu lagi bangun, Tempat ngaji, Waktu itu disana, Diskarbele, Dan, Kebetulan, Coknya itu, Ada di bawah, Nah, Di bawah, Dan waktu itu, Di deketnya, Iya, Bisa dijangkau, Iya, Betul, Dan waktu itu, Di deketnya, Ada cok, Tapi coknya itu, Dia putus, Nah, Jadi, Kabelnya itu, Mungkin cuma 10 cm, Iya, Dan saya sebagai anak kecil, Yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Wih, Ini, Ada colokan, Dekatnya, Ada cok, Saya sudah dari dulu, Kepengen buat nge-cok, Maka waktu itu, Saya cobain colok, Akhirnya kesetrung, Nah, Nah, Waktu itu, Kesetrung, Dan langsung nangis, Waktu itu, Kaget, Kaget, Nah, Akhirnya tahu rasanya kesetrung, Betul, Itu yang pertama kali, Jadi, Yang waktu itu, Saya lihat ada momen, Ada colokan, Ada cok di sampingnya, Gak ada orang tua, Waktu itu lagi sepi, Ini dia, The moment, Ini dia momennya sekarang, Waktu itu saya bilang, Maka sambil coknya, Saya cok, Coknya itu kapalnya putus, Akhirnya kesetrung, Kesetrung, Parah gak, Maksudnya, Enggak, Enggak ya, Cuma kaget, Betul, Kaget, Jadi, Seperti itu, Waktu itu, Rasa keinginan, Tahu saya, Yang bisa dibilang, Cukup besar, Waktu itu, Dan, Saya itu, Memang tumbuh, Dari masih, Kecil itu, Memang sudah, Dibiasakan, Untuk ikut berdakwah, Nah, Kan jadi, Bapak, Iya, Kan jadi, Bapak, Salah satu, Orang yang memang, Sebagian besar waktunya itu, Dihabiskan, Untuk berdakwah, Dan, Waktu itu, Memang saya, Sejak masih kecil, Selalu diajak juga, Untuk, Berdakwah, Meskipun saya, Enggak faham, Apa yang disampaikan, Dan juga, Memang niat saya, Untuk datang, Bukan untuk mengajik, Waktu itu, Tapi, Lebih untuk, Bermain, Lebih untuk makan, Lebih untuk, Apa namanya, Ketemu dengan teman-teman, Dan lain sebagainya, Nah, Tapi hal-hal seperti itu, Yang menancap, Iya, Tertam di bawah sadar, Ya, Betul, Nah, Jadi, Memori saya, Yang masih kecil, Di bawah, Untuk berdakwah, Kesana, Dan kesini, Itu yang, Menancap, Ya, Di alam, Bawah sadar saya, Bahwa, Saya juga hidup, Harus juga, Untuk dakwah, Nah, Jadi, Gede ke asing lagi, Betul, Nah, Jadi, Kalau membahas tentang masa, Kecil, Memang saya, Sudah dibiasakan, Untuk, Apa namanya, Minimal, Saya bisa, Melihat, Melihat, Dakwah itu, Seperti apa, Kemudian, Bagaimana kita, Hidup, Supaya bisa, Memberikan kemanfaatan, Untuk orang lain, Dengan apapun caranya, Apakah itu, Dengan ilmu, Harta, Pangkat, Dan jabatan, Ataupun, Itu dengan tubuh, Dan lain sebagainya, Intinya, Bagaimana caranya kita, Hidup itu, Bisa, Apa namanya, Sebagaimana, Sabda Nabi, Bagaimana caranya, Sebaik-baik manusia, Adalah dia, Yang paling bisa, Bermanfaat, Untuk orang lain, Jadi, Konsepnya, Benar-benar, Sudah, Kenal, Sejak kecil, Berarti ya, Konsep, Da'wahnya, Konsep, Kebermanfaatan, Kepada orang lain, Ini adalah, Salah satu poin penting, Yang, Orang-orang, Tua, Calon orang tua, Harus tahu, Bahwa anak-anak itu, Akan tumbuh, Sesuai dengan, Apa yang dibiasakan, Dari kecil, Karena, Kalau, Saya kan, Sempat, Riset juga, Nih, Narasumber kita, Ternyata narasumber kita, Ini umurnya, Baru 23 tahun, Masih muda banget, Masih muda banget, Tapi, Secara ilmu, Itu, Kayak, Ekselerasi, Meloncat kelas, Gitu loh, Saya sendiri, Kayaknya, Butuh banyak belajar, Gitu, Terutama, Ya mungkin, Kalau dilihat, Saya tuh, Kalau ngeliat orang tuh, Gini, Ketemu orang pertama kali tuh, Saya langsung ngeliat, Apa ya, Kayak, Gerak bahasa tubuhnya, Gitu, Dari situ pun, Kita, Saya kadang, Bisa menebak, Oh ini, Orangnya, Udah, Menguasai dirinya, Gitu, Udah, Damai sama diri sendiri, Tenang, Gitu loh, Dan itu yang saya lihat, Ya, Nah, Dari situ, Kembali ke masa kecil tadi, Saya pengen bertanya, Apakah, Apakah, Orang tua, Mengajarkan dakwah itu, Kayak, Apakah itu sebuah keharusan, Kayak dipaksa, Kayak, Anak-anak lain kan, Stop, Jangan main, Harus belajar, Harus, Kayak gimana gitu, Apakah ada pemaksaan, Atau, Mungkin itu salah satu trik tadi, Nah, Itu memang, Kalau untuk memaksa, Atau bahkan, Untuk mengarahkan saya, Supaya saya, Harus jadi ustaz, Iya, Yang kemudian, Harus berda'wah ke sana kemarin, Itu tidak pernah sama sekali, Tidak pernah sama sekali, Betul, Nah, Tapi memang, Saya memang sudah dibiasakan, Untuk melihat halal seperti itu, Dan, Itu yang, Apa namanya, Yang justru memacu, Dan memicu saya, Nah, Bahkan, Dulu, Ya, Mas Aji, Yang waktu saya sedang memilih jurusan, Untuk berkuliah, Nah, Nah, Jadi, Untuk diketahui, Bahwa saya, Saya sekarang, Sudah mengambil studi, Yang mana fokusnya itu, Ke bidang tafsir, Al-Quran, Dan sunnah, InsyaAllah, Nah, Dan dulu, Waktu saya, Sedang memilih, Atau, Waktu saya, Masih menimbal-nimbal, Ini saya mau ambil, Jurusan apa ya, Di kuliah, Maka waktu itu, Saya nanya ke Bapak, Yang waktu itu, Pak, Ini bagusnya, Saya ambil jurusan apa, Maka Bapak waktu itu, Sama sekali, Tidak ada, Bilang kamu harus mengambil jurusan tafsir, Jadilah ustaz, Berda'wah, Tidak pernah Bapak bilang seperti itu, Malah waktu itu, Bapak bilang sama saya bahwa, Apapun jurusan yang kamu ambil, Tetap fokusmu itu bagaimana caranya, Untuk bisa memanfaatkan ilmu, Bahkan, Kalau kamu hatta mengambil jurusan pertanian, Kalau kamu bisa mengambil, Atau kalau kamu bisa memberikan manfaat, Dengan jurusan tani, Ambil jurusan tani itu, Kalau kamu tahu, Katanya Bapak dulu, Kita ini dulu, Kalau mau ngambil air itu, Harus pakai gayung dulu, Kemudian di sumur itu harus kita, Belum gali sumurnya, Iya betul, Kita harus gali sumurnya, Kemudian kita harus ambil gayung, Kemudian kita harus, Apa namanya, Capek lah, Dan lain sebagainya, Prosesnya panjang, Betul, Tapi kan sekarang, Ada namanya, Mesin air, Dan lain sebagainya, Nah, Jadi, Intinya, Adalah, Apapun fokus ilmu, Yang akan kamu ambil, Jangan sampai menghilangkan, Aspek kemanfaatan itu, Nah, Jadi, Saya memang dari dulu, Sama sekali, Tidak ada paksaan, Bahkan, Saya itu memang diberikan, Kebebasan untuk memilih, Saya mau, Ya, Jadi seperti apa, Di masa depan, Itu saya dibebaskan, Tapi, Dengan syarat, Jangan sampai, Dalam saya menggapai, Masa depan itu, Jangan sampai, Dalam upaya, Untuk meraih, Cita-cita itu, Jangan sampai, Saya meninggalkan, Ya, Meninggalkan aspek keagamaan, Dan aspek bagaimana caranya, Saya bisa memberikan, Kemanfaatan seluas-luasnya, Untuk, Sesama manusia, Nah, Jadi seperti itu, Jadi, Kalau saya ditanya, Apakah saya dipaksa, Untuk, Jadi seperti ini, Apakah saya dipaksa, Untuk mengambil, Kuliah, Apa gitu, Di bedang tafsir, Apakah saya dipaksa, Untuk, Jadi seorang ustaz, Dan lain sebagainya, Maka saya katakan, Ini adalah pilihan saya sendiri, Yang mana, Saya memang, Memandang bahwa, Saya, Saya, Apa namanya, Memiliki, Ketertarikan juga, Apa namanya, Di bidang dakwah, Di bidang keagamaan ini, Ya, Yang mana saya, Menganggap bahwa, Saya, Saya bisa mengambil bagian, Ya, Di dalam, Bidang dakwah ini, Nah, Jadi ini memang, Betul-betul, Murni, Ya, Apa namanya, Memang ini, Adalah pilihan saya sendiri, Tanpa ada paksaan, Sama sekali, Bahkan dari, Orang tua sekali, Berarti, Ngambil keputusan-keputusan itu, Pengaruh dari orang tua itu, Ada, Tapi bukan, Kayak paksaan, Bukan, Bukan, Wajar sih, Karena memang, Dari kecil, Udah diarahkan, Sudah dibiasakan, Sudah dibiasakan, Seperti itu ya, Kadang ada orang tua, Yang, Anaknya mau dijadikan A, Diskusi sama istrinya, Misalnya, Eh anak kita nanti, Jadi A ya, Tapi, Tumbuh dari kecilnya itu, Dibiasakan ke B, Jadi, Begitu anaknya besar, Terjadilah, Apa, Kayak silang pendapat, Anaknya udah terbiasa, Dengan B, Dia tiba-tiba, Ngasih, Apa, Pilihan ke A, Dan kita sebagai anak itu, Kayak, Antara, Akan merelakan, Keinginan sendiri, Atau membahagikan, Keinginan orang tua, Dan nanti, Apa namanya, Kalau bisa, Nanti untuk, Memilih itu, Juga disesuaikan, Juga dengan, Dengan si anak ini, Dia sebenarnya, Minatnya itu, Di bidang apa, Tapi, Tentu, Kita harus juga, Untuk, Memperkenalkannya, Oh, Yang ini yang bagus, Yang ini yang gak bagus, Jadi tau, Tidak ada keterpaksaan, Betul, Nanti dia akan juga, Akan enjoy, Untuk, Menjalannya, Dia akan nyaman, Kalau sudah, Suka gitu kan, Pasti nyaman gitu, Dan nanti juga, Hasilnya akan lebih maksimal, Maksimal, Betul, Sekarang itu, Oke, Sebagai anak muda, Sebagai anak muda, Sekarang kan, Eranya anak muda ya, Maksudnya, Dulu kan, Kalau dulu tuh, Orang tua tuh, Yang banyak ngatur gitu kan, Banyak ngatur, Karena orang tua adalah, Sumber ininya lah ya, Sumber penghasilan, Segala macem, Sementara sekarang kan, Anak muda kan, Bisa kerja gitu, Bahkan anak SMP pun, Bisa menghasilkan uang gitu, Nah, Tapi, Zaman sekarang itu, Kalau kita lihat, Banyak aspek-aspek, Yang penting, Seperti, Attitude, Kemudian, Sisi agama tadi, Banyak yang diabaikan, Di anak-anak muda sekarang, Mas Ustadz sendiri tuh, Masa mudanya tuh, Seperti apa gitu, Di teman-teman, Apakah misalnya suka main game juga, Atau, Seperti anak-anak muda kebanyakan mungkin, Atau, Belajar, Trading mungkin, Apakah, Seperti itu, Atau, Mungkin baca buku doang, Gitu, Nah, Jadi, Sebenarnya, Saya juga, Ya, Masih ada, Jiwa-jiwa muda itu, Masih sangat kuat, Iya, Bahkan, Dulu, Saya juga, Sempat juga main game, Nah, Jadi dulu, Main juga ya, Main juga, Apa namanya game seperti, PUBG, Dan lain sebagainya, Nah, Tapi, Memang itu, Hanya saya, Jadikan sebagai, Hiburan semata, Tapi itu, Tidak boleh melupakan saya, Bahwa ada hal, Yang lebih penting, Yakni, Bagaimana caranya saya, Untuk lebih menumbuhkan, Potensi-potensi, Yang ada, Di dalam diri saya, Dan itu pun, Saya waktu itu, Main PUBG, Setelah saya, Lulus SMA, Nah, Dan waktu itu, Saya kan waktu tamat, SMA, Saya, Apa namanya, Ingin, Berkuliah di, Luar negeri, Dan waktu itu, Saya gak bisa, Langsung daftar, Ya, Saya harus menunggu, Ijazah keluar dulu, Iya, Dan untuk menunggu, Ijazah itu, Butuh waktu sekitar, Delapan bulan, Waktu itu, Nah, Jadi, Yang dalam waktu, Lapan bulan, Kan teman-teman dulu, Sudah mulai, Apa namanya, Masuk ke, Kuliah, Bahkan ada juga, Yang sudah mulai sibuk, Dengan bisnisnya, Iya, Apa namanya, Semakin jauh, Apa namanya, Untuk kita bersilaturahim, Itu, Rasanya, Semakin sulit, Maka lama-lama, Saya, Menemukan bahwa, Saya, Bagaimana caranya, Supaya, Kita tetap, Bisa menyambung, Dali, Selaturahim, Maka, Salah satu caranya, Iyalah dengan kita, Main game, Main game, Nah, Dan itu kan, Kita main gamenya itu, Barang-barang, Sama teman-teman, Di dalam satu tim, Nah, Jadi, Apa namanya, Ya, Dulu saya, Selalu berpikir, Bahwa saya, Berkuliah, Itu, Jangan sampai, Membuat kita lupa, Bahwa ada, Ukhuah, Ukhuah itu, Artinya, Persaudaraan, Circle kita itu, Atau, Silaturahim kita itu, Jangan pernah lepas, Nah, Jadi, Sesibuk apapun kita, Silaturahim juga, Harus tetap, Untuk kita jaga, Bagaimanapun caranya, Dan yang waktu itu, Memang cara yang, Termudah adalah, Dengan kita, Main game, Karena online, Online, Betul, Nah, Waktu itu, Saya juga, Masih main game, Waktu itu, Tapi, Itu pun, Saya main gamenya, Pasti, Tengah malam, Soalnya, Saya itu, Apa namanya, Waktu malam, Waktu abis isya, Itu, Saya memang sibuk, Untuk, Mempersiapkan diri, Untuk memulai, Satu hal, Yang baru, Untuk saya, Ya, Ya, Untuk saya, Berkuliah, Di luar negeri, Dengan bahasa, Yang, Berbeda, Berbeda, Dan jurusan, Yang, Gak main-main sih, Betul, Ya, Jadi, Memang, Waktu itu, Saya selalu, Berusaha, Untuk menyeimbangkan, Antara, Bagaimana, Saya menumbuhkan, Potensi yang ada, Dan, Menyambung, Talisilaturrahim, Sekaligus, Untuk sedikit, Refresh, Refresh, Selingan, Betul, Nah, Jadi, Memang saya, Apa namanya, Tidak bisa memulai, Juga, Bahwa saya ini, Memang masih muda, Dan, Jiwa, Muda itu, Masih sangat kuat, Ada, Di dalam diri saya, Nah, Jadi, Memang saya, Selain saya sibuk, Dengan, Bidang dakwah, Yang sekarang ini, Apakah saya sibuk, Dengan, Belajar, Dan mengajar, Tapi juga saya, Tetap, Menyambung, Selain itu, Apakah itu, Dengan cara, Main game, Ataukah itu, Dengan cara, Ngopi, Dan lain sebagainya, Nah, Apakah ini, Temen-temannya itu, Di circle-nya itu, Begini semua, Gitu, Atau, 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 Atau memang, Iya kan, Biasanya kan, Anak-anak muda sekarang, Itu kayak, Alergi gitu loh, Sama orang yang, Mau dakwah, Atau temen kita yang, Ah, Julun nih ya, Atau gimana gitu kan, Saya pikir, Ini circle-nya, Kayaknya gini semua deh, Gitu, Enggak ya, Enggak, Yang, Apa namanya, Namanya kita, Berkawan itu kan, Pasti dengan watak, Yang bermacam-macam, Dan saling menerima, Betul, Dan bahkan juga, Saya, Nggak jarang, Bergaul, Dengan, Dalam, Tanda kutip, Mantan, Narapidana, Oh, Jadi, Saya, Banyak sekali juga, Bergaul, Dengan orang-orang, Yang memiliki masa lalu, Yang gelap, Apakah itu, Dia dulu sempat, Apa namanya, Melakukan hal-hal yang negatif, Dan sebagainya, Tapi saya, Selalu, Berpatokan, Bahwa saya, Kita, Jangan memukul, Tapi kita harus, Merangkul, Nah, Jadi seperti itu, Bahkan, Ada salah seorang, Yang saya, Sampai sekarang, Masih dekat juga, Dengan dia, Tapi dulu, Dia ini, Segala macam, Nerkoba, Sudah pernah dia coba, Bahkan, Segala macam, Hampir segala macam, Kasus, Sudah dia, Lakukan, Ya, Tapi, Alhamdulillah, Dia, Diberikan hidayah, Oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maka sekarang, Dia jadi, Salah satu orang, Yang selalu bersama saya, Menemani dakwah saya, Nah, Jadi, Seperti itu, Jadi, Kalau misalkan, Saya ditanya, Apakah semua circle saya, Ustaz, Justru, Banyak sekali, Di circle saya itu, Mantan, Mantan, Nah, Rapidana, Bahkan, Saya juga, Sering ditanya, Oleh teman-teman, Yang kalau kita lihat, Dari segi apa, Yang dia tanyakan itu, Justru, Meragukan, Keadaan Tuhan, Nah, Jadi, Hal-hal yang bersifat, Teologis, Hal-hal yang bersifat, Keagamaan, Kadang-kadang, Dibenturkan, Dengan sains, Dan lain sebagainya, Dan bahkan, Sebenarnya, Kalau mau jujur, Salah satu, Di antara, Alasan saya, Untuk mengambil, Jurusan tafsir ini, Adalah, Lantaran dulu, Saya menemukan, Banyak anak-anak muda, Yang saking semangatnya, Untuk berhijrah, Tapi, Dia anggaran, Untuk mendalami, Agama itu, Dengan, Dengan baik dan benar, Artinya, Dia itu, Ya, Diketika, Dia, Dia membaca Al-Quran, Membaca, Hadis-hadis Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Itu, Dia fahami, Secara tekstual, Ya, Oh, Kalau, Kalau katanya begini, Berarti, Hukumnya seperti ini, Kayak apa ya, Permukaannya doang, Ya, Betul, Padahal, Itu kan harus difahami, Dengan lebih mendalam, Apakah itu, Dengan cara kita, Melihat kepada hadis-hadis yang lain, Apakah itu, Dengan kita membaca syarah, Ataupun, Ya, Explanation, Ya, Dari para, Ulama-ulama yang lain, Itu harus, Ini menarik nih, Betul, Dan, Yang waktu itu, Saya melihat di kolom komentar, Di Instagram, Yang waktu itu, Banyak orang, Yang membenturkan, Antara sains, Dan agama, Waktu itu, Kayak, Agama ini, Bertolak belakang, Sains ini, Betul, Dan waktu itu, Ya, Yang saya saksikan, Itu hanya debat kusir, Tanpa ilmu, Betul, Betul, Bahkan dia juga, Tidak jarang, Membawa, Ayat-ayat Al-Quran, Hadis-hadis Nabi, Ini loh, Apa no, Dalilnya, Dalilnya ini, Padahal dia, Memahami itu, Menurut pemahamannya, Dia sendiri, Yang mana itu, Jauh berbeda, Dengan apa yang dipahami, Oleh para, Ulama waktu itu, Maka saat itu, Saya, Ya, Baca itu, Ini sepertinya, Tidak begini, Tapi di satu sisi, Saya mau membantah, Saya juga, Tidak punya ilmu, Yang berhubungan dengan, Nah, Inti dia, Dengan hadis, Maka waktu itu, Saya berpikir, Bahwa kalau, Saya ingin membantahnya, Kalau saya ingin, Menuruskan sesuatu, Tentu, Saya harus isi, Juga diri saya, Dengan ilmu, Sebagaimana, Yang dikatakan, Bahwa saya, Faqidu syai'i, La yu'tihi, Katanya, Orang yang, Tidak memiliki sesuatu, Bagaimana mungkin, Dia akan memberi, Sama, Halnya dengan, Apa namanya, Ceret, Atau galon, Kalau galon itu, Kosong, Bagaimana mungkin, Kita bisa minum, Dari galon itu, Tentu, Kalau kita mau minum, Dari galon, Kita harus isi dulu, Galon itu, Baru dia, Akan bisa dijadikan, Tempat untuk minum, Maka waktu itu, Saya juga berpikir, Kalau saya ingin, Memberikan satu, Pencerahan lah, Apa namanya, Istilahnya, Maka tentu, Saya tidak boleh, Membiarkan, Diri saya kosong, Harus saya isi, Dulu diri saya, Dengan ilmu yang cukup, Maka baru saya bisa, Menjelaskan, Ini loh yang benar, Seharusnya, Apa namanya, Seperti ini, Nah jadi, Itu yang memotivasi, Saya sebenarnya, Untuk mengambil, Jurusan itu, Di bidang, Tafsir, Al-Quran, Dan juga, Hadis-hadis, Nabi SAW, Nah ini, Jadi harapan besar sih, Maksudnya gini, Semua orang kan, Ingin nih, Semua orang Islam, Menurut saya, Menurut saya itu, Kayak ingin untuk, Paham gitu loh, Tentang Al-Quran dan hadis gitu, Cuman, Terutama di kalangan-anak muda, Gitu kan, Cuman tuh, Permasalahan anak-anak muda itu, Kayak, Mereka tuh, Gak terlalu suka, Hal-hal yang, Kaku gitu loh, Ya, Nah ini, Kayaknya bisa jadi masukan, Bisa di PR gitu, Buat kita semua, Gimana caranya, Menyampaikan, Tafsir, Kemudian segala macam, Dengan menyenangkan gitu, Lewat platform, Media sosial mungkin, Gitu kan, Dengan desain-desain, Yang kayak gimana gitu, Bisa di kayak gitu kan ya, Betul, Bisa, Ya bener sekali, Apalagi, Kalau yang mempelajari itu, Makin banyak anak muda, Dan memang juga, Seharusnya seperti itu, Karena memang, Apa namanya, Yang akan, Memegang estafet dakwah, Di masa depan, Bahkan yang akan memimpin, Indonesia ini, Di masa depan kan adalah, Anak-anak muda saat ini, Bahkan, Dikatakan bahwasannya, Kalau kita, Mau melihat, Kalau kita, Mau melihat, Masa depan, Masa depan, Di satu bangsa, Maka lihat, Anak muda saat ini, Nah jadi kalau, Anak-anak muda kita, Yang saat ini, Yang sekarang ini, Memang betul-betul kita arahkan, Bagaimana caranya, Untuk menumbuhkan, Potensinya dengan maksimal, Tidak harus dia, Untuk jadi ustaz, Tidak harus dia, Bergelut di bedang dakwah, Bahkan sebenarnya, Apapun, Pekerjaannya, Kalau memang, Dia meniatkannya, Lillahi ta'ala, Itu bisa sebagai, Ladang dakwahnya, Banyak loh, Dokter-dokter yang, Berdakwah, Berdakwah, Dengan apa namanya, Ilmu, Biologinya, Banyak juga, Scientist, Ya atau, Apa namanya, Ilmuwan-ilmuwan, Yang berdakwah, Dengan ilmunya, Nah, Itu makanya, Kita, Jangan kita, Menyempitkan dakwah, Hanya dengan, Kita di masjid, Kemudian, Maik ke atas mimbar, Kemudian kita ambil, Assalamualaikum, Warahmatullah, Itu hanya salah satu, Daripada dakwah, Bahkan, Ya, Dakwah itu, Ya, Sebenarnya, Diketika kita, Bisa mencontohkan, Itu juga dakwah, Bahkan, Seorang, Itu yang paling, Paling mantap sih, Kalau mencontohkan, Bahkan seorang, Ulama, Besar, Yang diakui, Keilmuannya, Di dunia ini, Yang bernama, Nawawi, Aljawi, Al Bantani, Aljawi, Nisbat kepada, Jawa, Al Bantani, Kepada, Banten, Betul, Beliau, Di dalam kitabnya, Yang berjudul, Nasuh, Nasihat, Nasihat untuk, Para hamba, Apa, Kata beliau, Disitu, Mencontohkan, Atau, Memberikan manfaat, Dengan mencontohkan, Itu lebih baik, Daripada, Hanya sekedar, Kata-kata, Itu dakwah, Ya, Kalau saya, Jalan, Di, Lorang, Umpamanya, Kemudian, Saya lihat, Bahwasannya, Di lorang itu, Ada, Puntung rokok, Yang sedang menyala, Atau, Ada, Beling, Yang, Apa namanya, Yang ada, Kemudian, Saya ambil, Saya singkirkan, Itu, Saya sedang berdakwah, Sebenarnya, Da'wah itu, Adalah, Diketika kita, Mengamalkan, Ajaran, Daripada, Agama, Itulah dakwah, Sebenarnya, Nah, Dan, Sekarang, Saya tidak heran, Kenapa, Tadi ada, Teman-temannya, Yang di circle-nya itu, Ada yang, Mantan nafi, Segala macam, Sepertinya, Ustadz, Muda kita ini, Dirinya sendiri pun udah, Dilihat pun udah dakwah, Gitu loh, Maksudnya udah, Vibesnya tuh udah, Nggak heran gitu, Kalau orang deket itu udah langsung, Tertarik untuk ingin tahu, Ini, Dia, Gimana sih? Saya sendiri, Mengungkapkan apa yang, Yang saya lihat, Dan yang saya rasakan, Maksudnya, Orang itu kan, Kalau kita sudah suka, Ngelihat, Senang gitu, Itu otomatis, Kita tuh akan, Orang itu akan bilang sama kita, Nggak perlu ngomong pun, Kita sudah akan mengikuti, Hal-hal baik yang dia perbuat, Gitu, Jadi, Sekarang saya nggak heran, Tadi, Kenapa ada teman-temannya, Yang, Sebenarnya ini, Da'oh yang keren banget sih, Maksudnya, Nge-game lancar, Jalan gitu kan, Tapi, Dengan tidak, Meninggalkan, Hal-hal yang wajib, Hal-hal yang penting, Artinya disini ada, Kekuatan, Mengendalikan diri, Dan itu juga, Sebagai, Apa ya, Daya tarik tersendiri, Buat orang-orang kan, Untuk, Untuk deket kita, Untuk belajar, Dan itu, Bagian dari dakwah, Nah ini keren banget ini, Inilah kuennya, Yang pengen, Saya tuh, Ke, Teman-teman, Imaji people ya, Namanya disini, Pengen, Mereka tuh juga, Merasakan gitu, Melihat, Oh ternyata anak muda itu, Nggak kolot kok, Kalau misalnya mereka, Paham agama gitu, Nggak, Nggak, Nggak ketinggalan zaman kok, Kalau mereka, Misalnya, Rajin ibadah, Segala macem, Karena sekarang itu, Sadar atau tidak, Itu ada arus, Yang, Berusaha menjauhkan, Agama dari, Tatanan-tatanan hidup yang lain, Misalnya, Agama kok di bawah-bawah, Kok politik, Misalnya, Ada yang bilang kayak gitu kan, Agama-agama aja, Pekerjaan-pekerjaan lain, Kan itu nggak boleh, Sebenarnya sementara di agama kita, Kan semua diatur kan ya, Mulai dari bangun tidur, Sampai tidur lagi kan, Diatur gitu, Gimana tuh? Nah ini, Kalau kita bahas tentang faham yang ingin memisahkan antara agama dan politik dan sebagainya, Kan ini biasa, Kalau anak muda kan bisa langsung percaya-percaya aja, Kan ini biasa dikenal dengan sekulerisme, Bahkan di satu tahun yang lalu, Saya sempat membuat satu makalah dengan berbahasa Arab, Waktu itu, Yang membantah faham sekulerisme ini, Nah, Jadi, Apa namanya, Memang, Islam ini, Adalah agama, Yang kalau bahasa agamanya itu, Syamil, Syamil itu maknanya adalah menyeluruh, Nah, Jadi, Semua aspek itu diatur oleh Islam, Hatta sampai ke politik dan lain sebagainya, Itu juga ada aturan-aturannya, Nah, Kan seperti yang saya sampaikan tadi, Bahwa saya, Anak-anak muda sekarang, Dialah yang akan memegang estafet kepemimpinan yang ada di Indonesia di masa, Yang akan datang, Maka sebagai calon-calon, Ya, Anak muda, Yang akan memimpin, Maka kalau, Menurut saya, Bahwa ya, Agama itu harus dikuatkan malah, Bukan, Apa namanya, Malah agama itu dikesampingkan, Nah, Jadi, Kalau agama itu dikuatkan, Maka nanti, Saya yakin bahwa saya, Politik yang ada ini, Akan, Akan lebih baik, Nah, Jadi, Sekarang ini kita dihadapkan dengan situasi, Politik yang banyak sekali, Apa namanya, Dikeluhkan, Ya, Sebagai orang, Apa sebabnya, Permasalah, Lantaran jauhnya, Ya, Orang-orang ini dari, Agama, Betul, Justru apabila dia mendekat, Kepada agama, Maka tentu, Dia akan tahu, Mana yang boleh, Mana yang tidak, Ya, Yang mana yang halal, Yang mana yang haram, Tentu kalau semua, Orang yang memegang estafet, Kepemimpinan tahu, Mana yang halal, Mana yang haram, Tentu, Kesejahteraan, Adalah satu kepastian, Ya, Nah, Jadi, Saya selalu berpikir, Bahwa saya, Anak-anak muda saat ini, Dia mau jadi apapun, Di masa depan, Itu dikembalikan kepada, Masing-masing orang, Tapi, Jangan sampai, Dia melupakan, Aspek keagamaan, Aspek paling basic, Betul, Kalau dia ingin, Di masa depan, Untuk, Apakah itu, Jadi dokter, Jadilah dokter yang islami, Kalau dia ingin, Jadi aparat kepolisian, Atau ke TNI, Jadilah aparat yang islami, Kalau dia ingin, Masuk ke bidang, Politik umpamanya, Jadilah politikus yang islami, Yang bagaimana caranya, Dengan politiknya, Bagaimana caranya, Dengan jabatannya yang ada, Apakah itu sebagai dokter, Aparat kepolisian, TNI, Dan lain sebagainya, Dia tetap memegang, Aspek-aspek keislaman, Yang mana, Tidak boleh kita zolim, Kepada orang lain, Tidak boleh kita mengambil, Yang bukan hak kita, Saya selalu, Membayangkan, Kalau semua orang, Yang ada di Indonesia ini, Atau, Apa namanya, Kalau anak-anak muda kita, Sekarang ini, Dekat dengan agama, Maka saya yakin, Masa depan kita, Pasti kita akan jadi negara, Yang jauh lebih baik, Daripada yang sekarang, Cuma kadang ada, Anak-anak muda, Yang mempengaruhi, Anak muda yang lain, Mereka bilang, Nikmati dulu deh, Masa mudanya gitu, Gak usah, Gak usah serius-serius amat lah, Gitu, Jadi kayak, Bentar aja gitu, Gimana tuh yang kayak gitu, Padahal kan, Namanya waktu ya, Kita gak pernah tahu, Kapan akan, Diambil, Kayak gitu, Nah itu makanya, Sebagaimana yang, Selalu, Saya sampaikan, Bahwa kita harus membedakan, Antara menikmati masa muda, Dan menghancurkan, Masa depan kita, Memang, Banyak sekali, Anak-anak muda, Yang bahkan dulu, Saya juga sempat diajak, Untuk, Ke hal-hal yang negatif, Iya, Ya ayolah, Mumpung kita masih muda, Ayolah kita main ini, Masih muda, Mumpung kita, Punya, Masih muda, Punya apa namanya, Fasilitas gitu kan, Wah, Ayolah katanya, Tapi, Waktu itu, Saya mikir, Kalau sekarang, Saya masuk ke jebakan ini, Itu, Bisa jadi, Saya akan sangat sulit, Untuk keluar, Dan kalau saya, Enggak bisa keluar, Dari jebakan ini, Maka berarti, Saya, Mengerbankan, Masa depan saya, Nah jadi, Apa namanya, Untuk, Anak-anak muda, Tetap kita menikmati, Masa-masa muda, Yang sekarang ini, Tapi tentu, Dalam kita, Menikmati ini, Tentu kan ada, Badasan-badasannya, Ya,